ini pake, anulur, jaket dari Orca nah, jaket ini tuh sangat cocok buat overland ya buat reading biasa, buat overland enak banget dia tuh gak anti air, tapi windproof bukan waterproof, tapi windproof bahannya tuh ringan nulur, enak dipake kalo dipake pas panas-panas gini gak terlalu panas, kalo dipake pas dingin juga gak terlalu dingin yang bantu silahkan pak terim kawan-kawan, Assalamualaikum di depan rumahku ini ada cherry lor, dari sini tuh lagi berbuah-buai, tapi banyak, mesti yang ambilin tuh istriku, terus dikasihkan ke aku oke lor, ini aku gas sendirian ke arah malam rencana ini sih mau gak tertamu dari Inggris lor, ini pertama kali ini ya aku gak tertamu bule, dengan bahasa Inggris kita nanti bakalan gak bahasa Indonesia, gak bakalan pakai bahasa apa-apa, yes pure bahasa Inggris ya semoga aja aman, lancer, penting gak maikkan bahasa Indonesia, selesai dosa oke lanjut, ini pamitan sama orang tuaku dulu karena rumahku ke rumah yang orang tuaku itu melewati kalo sekarang apa yang itu nih? hati-hati lih, oke ngomong fatengang, ngomong salamati ngakeng, oke selamat, kekutu uci kisik barokah, amin sukses, nanti beri kati masing susu, gitu amin, 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 amin di awah, di awah, amin Banyak yang tanya loh, rumahku ini mana sih? rumahku itu Malang, tapi Malang perbatasan lho jadi kalo mau ke kota Malang, itu masih sekitaran 2 jaman kalo ke Kediri, malah deket, sekitaran 1 jam gak sampai, udah sampai lho Alhamdulillah kita sampai deh, karena sini sihir atentu lho, sekitaran jam 10 Assalamualaikum oke lho, ini agak beda dan lucu bakalan di video kali ini karena aku mengantarkan orang bule yang berbahasa Inggris full bahasa Inggris? full bahasa Inggris, sekarang ngerti Jawa, ngerti Melayu wah, aku mau sobek kenalan dok, karena mau menikmati gambar denganmu dok mongong-mongong, nanti gak salah paham lho so, sebelum kita gas, kita itu briefing dulu ya yang briefing ini masih hidup, bukan aku karena disini yang masih lumayan pintar bahasa Inggris itu masih daya lho jadi tamu-tamu ini tuh dari Inggris terus kerjanya itu dari Singapura udah belasan tahun katanya kalo di Singapura terus mereka itu juga sempat ngetril nah di Singapura kan pulau ini, eh negaranya kecil lho tapi kalo mereka mau ngetril, cuman trabasan biasa itu harus lah ini kembatam dulu waduh, effort banget ya buat satu trabasan aja udah, kalo kita kan di belakang rumah tuh mas, bahaya ini masih nenteng gitu ayo, 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 yg eh, di bingkir sih ini semua ke rancar ini gak kan paham kira, ya mesti, deh mesti, nah disini lu cune belini ini minta minuman keras gitu lho kayak vodka gitu nah tapi aku mas Gita, temen 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 itu enggak ngerti tempatnya belinya dimana karena ya emang kita tuh enggak pernah minum kayak gitu silur makanya enggak tahu tempatnya dimana tuh saya kira orang itu menyadari kasih penjelasan kalau nyari kayak gini emang agak sulit di Indonesia itu enggak seperti enggak bebas seperti di Bali itu saya kira orangnya pengertian terus pakai kopi ya kalau teho Alhamdulillah mau ini aku berbicara sama Mas Ida karena kita itu sama pakai intercom cuman sayangnya ya intercom nggak bisa dimasukkan ke GoPro suaranya karena nggak bisa emang ini intercom biasa yang murah-murah lho tapi lumayan membantu Pol kayak gini kita bisa kasih informasinya di belakang di sini ya lu既 ya atau ada hal atau gini se sassennya gue então rekomendasi banget pakai intercom, kalau material seperti gini beda sama nganter teman-teman Malaysia kemarin kalau yang ini agak kusumd dulu, jadi cepat saya lihat saya lihat saya lihat, saya lihat saya lihat, saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat wah tiba-tiba Mas Ida terjatuh kalau saya lihat m damaged� smith kenapa ini? kok ada Bapak Ibu juga k不起 ini oh ceritanya gini lho lho jadi bapak ibu ini yang pakai motor bebek itu posisi jalan ini kan nanjak tiba-tiba motornya mati terus motor itu mundur habis itu ibu itu terjatuh terhimpit sama motor nah Mas Dida itu inisiatif mau nolongin karena ibu itu terjepit motor itu lho lho pas mau nyetandarin motornya Mas Dida ya ternyata motornya malah ambruk Mas Dida juga ikut ambruk ke jurang gitu lho lho akhirnya nggak jadi nolongin malah kita nolongin Mas Dida bapak ibu itu bisa nolong sendiri hahaha eh semalang rawat ini tapi alhamdulillah aman kok lho bapak ibu aman Mas Dida juga aman ternyata setelah tak cek motornya bapak ini nganu apa jeneku bensinnya habis lho waduh terus akhirnya tak tolongin tak dorong bentar sampai ke atas ada tukang bensin ya wis kita tak tinggal gitu silur yang penting udah ditolongin terus terima kasih buat temen-temen Inggris bule ini juga ikut membantu lho wih keren mantap lah oke lho langsung aja kita gas lanjut lagi nih pom ini mulai pemandangan sama udaranya whistleworker temen-temen bule ini udah nyaman disini katanya selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah setelah on road sekitaran 30 menitan kita barusan masuk double drag eh masuk gravelan nih lho dengan disambut pemandangannya agak berkabut tapi alhamdulillah lah ini lumayan cerah ketimbang yang kemarin pas ngantar Malaysia yoh itu kan waduh itu mendung lho sampai saat ini Bromo belum hujan lho lagi masih berdebu parah disini apalagi aku kan di belakang sendiri yoh ya selumayan melumpuk debu nih lho tapi gak apa-apa yang penting bayaran ada nih lho satu tempat yang cukup debure parah terus dalem nah disini nih anjakan ya lumayan gak anjakan sih tapi kadang-kadang oh hal, hal, hal terjadu, bong mekanik kita terjatuh di daerah sini emang agak sulit lor jalurnya karena gumbur itu parah ya terus ditambah lagi agak nanjak miring ke kiri lor jadi us harus winter kita ngatur wow telah sebur ini agak ngandu ya gembur tanahnya hancur otok gembur enak oh ada yang kembet lor aman ada yang kembet dia berdiri ajar kalau lagi bukan apa oh selamat menikmati ok 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 selamat menikmati ikuti aku, siap siap? 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 oke, ambil gambar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setara sepk? selamat menikmati oh ya lor, sekedar info, ini aku sama Mas Jidah tuh bawa barang banyak banget barang banyak ini cuma dikait-kaitkan pakai jaring gambing gunung dan alhamdulillah waman melewati segala medan lor dan alhamdulillah dos is very much dos very much dos 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 ada di ini lonti mas ya apa lagi hehehehe thank you for the bike, it's much better hehehehe not a-ha-ha-ha ya not beret-beret beret ok ok, aku akan cek dulu ini bule ini tak suruh nungguin disini lho, aku sama Asita mau cek lokasi buat nge-camp karena rencananya ini campnya beda sama biasa nih, kalau biasanya kan di bawah, kalau ini pingnya agak mucak sih lho ini nge-campnya di Bunggung Naga, wiss kawaran sumpah wuh, ini bener-bener ini bener-bener, ini bener-bener wiss nari tadi? tanda bendera merah itu lho, habis ada acara event trail, eh trail run lho disini, jadi lari-lari di Bunggung Naga nah untungnya acaranya wiss selesai jadi kita sepi lah disini wah sangat lho, najak ini, ini tracknya beda sama yang kemarin, kalau yang ini agak najak dikit mau sara kuat belas Mas Zida bilang, kalau motornya gak kuat nanjak disini lho, jalurnya udah rusak parah ini aku disuruh bantuin, okelah terpaksa aku jalan kaki kesana, ketimbang nanti malah ada apa-apa lho ternyata di sini tuh jalurnya wiss nge-release sepunggung lho, tanahnya tuh gemburi rahumum ini nanjaknya juga lumayan nanjak, belok gitu sih lho mas, motornya Mas Zida ini tetandat nyel, bawa barang lumayan baret, jadi akhirnya gak kuat kalau yes, wajib ditarik lho akhirnya kalau seawar sih Alhamdulillah mampu lho disini, yes langsung aja kita coba, semoga aja mampu sebenernya barang bawaannya tuh, ketimbang Mas Zida itu lebih banyak anakku lho itu karena paku bilang Alhamdulillah pake uber rentek banget lho ternyata setelah melihat beli adik sini tuh kurang cocok buat gemburi, eh tanah itu cukup bergelombang dan kecil kayaknya kita bakalan nyari tempat camp yang lain lebih atas lagi tapi kata Mas Zida di atas sana itu ada jalur yang lebih parah ketimbangnya sini lho eh gapapalah kita coba aja kalau emang nanti gak bisa sampai puncak, yowes kita nge-camp di sini, balik lagi lho di sana aja di sana dulu, yang punggungan itu dulu, yang mana.. wuuuu itu yang ada di sini seperti uangnya kagetan apa ya? itu tapi di sini aja, wajib nah, kata-kata asli tujuannya wajib pasti kalau pas sampai hari ini, sudah sampai hari ini, baru saja udah jadi seperti seperti sunset di sini, ya wajib seperti ini, wajib nah ini mungkin jadikan yang berbeda daripada malaysia kemarin kan ya mba yari ratu aku hehehe canji hehehe hehehe cut no hehehe yuk kita persiapan yuk ikhlo cepetan ikhlin lak gak pingin cipoan mba aku ikhlo cepetan ikhlin lak ini prepare dulur sebelum bikin video drone jadi Masita udah naik duluan aku sama temen-temen bule ini di belakang nanti temen-temen bule ngikutin aku yuk, menulah pokoknya yuk, langsung aja kita ngedrone yuk, segitu doa hasilnya lor hehehe aku jatuh ya ya, aku ikhlin? aku jatuh ya aku jatuh ya oke oh, ada drone di sana nah di sana oke, mudah lagi aku rada ngarep ya cek ngarep aku lah, aku udah mudah jatuh ya yang aku rada ngarep aku ratikan aku, yang aku jatuh ya aku radaan aku k attacks aku rasa aku kong aku kong wow, udah mateng lah, udah mateng aja ini Terima kasih telah menonton 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 Jancu dan Asu Jancu dan Asu Jancu dan Asu Jancu maksudnya Vian Jancu Jancu dan Asu Jancu dan Asu Jancu dan Asu Jancu dan Asu Mencinta Jancu dan Asu Jancu dan Asu Jancu dan Asu di tampur ya pembunyak oke siap siap oke oh it's cold it's cold it's cold Chris it's cold it's cold really how about you David okay okay you not cold? no in Singapore oh this hairy it's beef delicious yeah how about the taste? mantap 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 waktunya makan lor setelah makan sekitaran jam 10 kita tidur lor karena besok pagi kita mau lihat sunrise jam 4 pagi alhamdulillah tidur nyenyak banget sampai males bangun jam 4 dan akhirnya inilah sunrise nya mulai lu 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 setelah sarapan dan persiapan akhirnya kita selesai sekitaran jam setengah 8 mumpung masih pagi langsung aja kita gas untuk ke pasiran Bromo dan eksplor Bromo 360 derajat lor oke langsung aja kita gas oke ready wuh, selamat pagi matunya pulang nih Ngeri Ngeri Ini yang komponen agak susah lho Ngeri Ini sih emang turunan aja Menakutkan ya Mending nanya sih Wuh Wuh Mepet-mepet lho Ngeri Nah ini ada bendera merah ini habis udah trailer-an lho Ngeri Wuh Ngeri Ngeri Setback kena Sebat kena Seduk seduk Ngeri 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 Nah ini kita wis dek bawah lho Bentar lagi udah pasiran Masuk gua dulu ini lho Wih koren Wuh Wuh salah satu bule ini sepertinya udah pro lho naik rile ini bisa muncar-muncar kayak gini tuh ya lumayan tadi setiap lewat sini aku selalu terpahna lho dengan pemandangan sini lho wah eden banget tempat ini tuh bawahnya B29 lho cuman kesalahan di sini tuh ada satu bule yang lolos lho dia tuh kenceng banget dari depan di klaksonin gak denger akhirnya gelengan jejak yang aku semua temen-temen pada klaksonin tapi dia gak denger lho akhirnya ketimbangannya apa-apa aku mau ngejar dia lho apa tau bener-bener ya? cok stay here ya pikiranku sega uang apa-apa ini lho selain jalur depanku ini itu tuh jalur yang gak dibolehin dilewati motor alias ee.. bukan dilarang lah lewat itu lho takutnya tuh kita nanti gak patut bener tau apa gitu ya lebih takutnya lagi boleh deh ini hilang gak tau arah kira-kira bukan orang sini ya waduh sepuluhin kok oke sebenernya juga kesalahanku sebagai leader membiarkan dia tuh balap aku lho sebelumnya masih terlihat dikit-dikit lah disini aku belas gak melihat dia sama sekali wis mulai gaelan jejak bingung waduh dia hilang-hilang wis ini aku berjalan cukup lumayan jauh ya lho sekitar 5 kiloan dari titik diamku tadi wuhh mendek-dek kepala aku wis aku yuk gak tau jalur sini karena aku sebenernya gak tau dia kemana akhirnya aku berhenti dulu takutnya aku juga nanti kesasar dia ini kesasar wis aku tungguin disini aja karena ini tuh sebenernya cuma satu jalur doang misalnya dia gak melihat temen ini belakang kalau ngerti dipastikan dia tuh balik arah alhamdulillah lah akhirnya setelah beberapa menit tak tungguin aku dimajan disini akhirnya bulinya balik wis lega aku bukan main sini-sini aduh waduh tenang loh ternyata pergiku tadi jauh parah wis alhamdulillah sekarang udah kumpul lagi wis seneng aku bukan mainin nih why? kamu kalah ha 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 sambil nungguin Mas Zidah ini aku main mainan disini dulu ini tuh padang Saman yang luas banget loh tapi disini tuh masih dibolehin untuk disini lho aman kalau yang tadi tak beritahu ke kalian pas silangnya buli itu, nah itu baru gak boleh alhamdulillah, kumpul sampai akhirnya kita gas lagi lho ini kita langsung menuju ke pintu keluar sih pintu keluar belum mau oke lor kita mudah lah nih ayo, tapi semangat alhamdulillah lor, kita sudah sampai di siiraan pendur di Vescemi lumayan capek, tapi seneng sih lor karena temen-temen dari British ini naiknya itu kenceng, gak bikin repot ya wess, lancar-lancar ya kayak kita main bareng aja wess yowess lor, terima kasih wess, nonton dari awal sampai akhir, semoga kalian terhibur dan salam seluruh hehehehe kak oba belah sih mas wess aman sangat-sangat aman semangat lah nih, jaring kami tinggi